jadi kita langsung kita membuat software atau seterahkan dulu itu dashboard atau server eh sebelum membuat website kita harus punya namanya server ataupun atau ruang penyimpanan dari orang-orang familiarnya cekpanong atau direktadmin atau dikenal hosting kalau jadi hosting bisa saya temukan di Google banyak yang menyewakan hosting mereka contoh hosting di rumah hosting jadi domain domain itu adalah nama dari website hosting itu adalah ruang penyimpanan dari website SSL adalah target atau security dari website nanti akan saya jelaskan kedua email jadi siap website itu minimal harus punya emailnya contoh bila kita punya web contoh email saya kiramak.com ini adalah admin at kiramak.com jadi bukan Gmail kita sosial ataupun nombor tapi in namanya ada dengan nama itu berdasarkan ini sewa hosting berbulan ini ketahunan ini salah satu perusahaan yang menyebabkan trik untuk server untuk pembuatan website nah ketika kita server maka akan namanya dashboard untuk menyatting itu website apapun juman yang lain-lain Hai contohnya sini disamping disamping ini adalah kapasitas dari itu hosting saya seperti kapasitas sama juga bandwidth bandwidth itu yang menghentuhkan itu website launchingnya yang tepat sama berapa-berapa lama itu website kita muncul di Google ini oke-nya batasi cuma 23 tidak jadi dari aja website kita muncul di Google atau website kita di jokit kalau nggak kita sampai di Google harus menunggu 119 lagi dari busa nunggu jadi gunakan itu bandwidth sama melosin jauh Pak lihat selanjutnya kalau kita yang unlimited biar betulnya enggak gampang drone tuh lalu kapasitas email biasanya kalau paket biasa tuh itu gimana ibaratnya satu-dua tapi kalau untuk sepulang bisnis kalau kita kapasitas email yang unlimited kalau nangguk bisnis berhasil nah ini sangat penting juga eh ketika kita yang namanya bisnis dan kita bikin subdomen 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 yang banyak kita gunakan subdomen subdomen jangan beli hosting yang tetapnya dibatasi itu ini perlu dibatikan yang perlu dibatikan yang perlu dibatikan ada 4 yaitu dispatch dari ruang penyimpanannya kedua adalah bandwidthnya berapa di email keempat ada base yang paling yang penting ketika membeli namanya hosting tuh jadi tim gue tuh ya itu kambang-kambang hujan yang perlu diperhatikan kalau kita asal beli hosting bisa jadi sehari-dua hari gak segera tumbang dan orang lain gak bisa melihatnya gitu nah ini disamping ada menu yaitu akun manajer akun manajer ini fungsinya untuk mengatur dari database dan domain atau alamat contoh ini hai 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 ini domain jadi dalam satu hosting itu bisa menampung beberapa domain contoh hosting saya ini dia menampung dua domain dua alamat pertama education 45 website dan kedua kirama.com itu dalam satu ruangan karena supaya saya unlimited untuk bisnis jadi bisa menampung beberapa website dan ini ada namanya MySQL manajemen kalau bahasa sejarahnya service selalu ruang penyimpanan postingan kita artikel kita itu semua maksudnya di main mesial ini atau tetesnya ini kita besi ini juga bisa di download ketika kita ingin tindah ke hosting lainnya itu kita perbesar hostingnya lalu kita pindahkan website yang lama ke ruang penyimpanan yang bisa kita besi ini ketujuan nya email manajer ini untuk membuat akun email ini saya masuk tadi email manajer ini menampung dari email kita dengan nama nama posting nama domain kita atau nama website kita contoh seperti ini tidak kiramako at kirama.com admi at kirama.com yongki at kirama.com nya adalah alamat email saya atau email bisnis saya selain itu kita bisa namanya mengirim kali pesan ke ribuan email yang bisa ikut di website kita jadi selain website kita itu bisa dipasang namanya subscribe jadi siapa yang subscribe itu website kita kita bisa ngepam email ke email yang subscribe lagi nanti di emailnya dia yang subscribe website kita akan muncul namanya email marketing bukala.com ini sangat bagus untuk namanya email marketing besi-besi besar pasti seperti itu bagi contoh bukalapak kalau kita punya akun di Bukalapak pastinya kita selalu menerima pesan email dari Bukalapak kan jadi contohnya seperti itu email marketing kalau benar-benar pasti bisa di manajer di manajer ini fungsinya dalam uang penyimpanan atau mengetahui gimana atau berapa dari penyimpanan kita file-file yang kita simpan jadi bagi yang bisa programmer dari awal itu mereka harus mengakut programnya lewatnya user manajer kalau kita gunanya wordpress kita tinggal install tapi kalau untuk website yang dibangun dari awal di laptop yang offline itu dia harus diimpor ke file-file manajer ini baru bisa dijelankan di domain kita jadi contoh ini jadi contoh ini nama kirama.com ini menyimpan banyak database yaitu kopi sarangan dikongsi maketan event jinau ini adalah uang penyimpanan dari website yang kita bangun jadi nanti kalau kita bikin yang website dari desktop itu itu masuknya diimpor ke file-manajer dan akun file-manajer ini jangan sampai dikasih ke orang lain harus kita sendiri yang tahu karena ketika ini tahu ke orang lain kita sudah diubah atau sudah didantakan oleh orang lain itu karena ini sifatnya rahasia karena ini server kita kita server di website mungkin itu untuk pengenalan sebelum kita membangun untuk website jadi kita harus memiliki atau membeli hosting gantuman yang perlu diperhatikan adalah nama hostingnya nama hosting kita perhatikan adalah hostingnya tuh berapa besar kapasitasnya terus bandwidthnya itu berapa juga atau unlimited saran saya bagi bandwidth yang unlimited biar website kita bisa selalu on gak down terus gunakan email yang unlimited karena ini untuk kelas bisnis oleh memang website-nya buat bisnis gunakan setebus yang banyak spesnya atau alunya cedini itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati smartphone R4 ini ganti 3 R24 nah lainnya kita menggunakan webnya dari wordpress makanya kita rupanya menu-menu yang ada di wordpress ini fungsinya apa ini adalah fungsinya untuk melihat keseluruhan dari akun dari wordpress kita kedua post ini untuk membuat postingan di website kita contoh ada menu namanya media media ini ruang penyimpanan foto-foto kita jadi ketika gigab itu ada fotonya itu banyak di sini semua foto-foto yang sudah kita kirim kegotaan kita di media ini juga bisa ditambahkan di sini untuk menambahkan foto terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Ini untuk mengatur Ini untuk menonton 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 Ada yang terjadi Namek anchor Fear Hooke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita ingin dan menonton информasi telah menonton logo kalau ini menampilkan tulisan aja ya titol dan tagline ini untuk titus density color ini untuk warna dari backgroundnya ini diwarna apa penanyian putih kita buat hitam nah hitam warnanya untuk mengatur warna dan tanya ini harus dimenuhi jadinya adalah untuk mengatur dari kota-kota jadi dalam website ini atas namanya adalah headlight samping kanan samping kiri yang namanya segebar ini nggak saya kasih sebarnya saya hapus segebarnya dengan saya bagian bawah ini yang copyright ini namanya bilang quarter Hai maka daerah juga dikit ini juga ada bisanya di jebar quarter-quarter saya coba tambahkan quarter Hai yang lebih sebaliknya nah mundur ini namanya reporter lalu ada namanya menu selamat menikmati menu-menu ini untuk memberi menu seperti di atas, seperti ini, menutama artikel legalitas tentang kamu, ini namanya adalah menu, settingnya ya di, di appanest menu, kita coba tambahkan, kita klik, langsung otomatis di bawahnya, jangan lupa kita, kita reload, nah, bukan nambah, about, ini untuk membuat menu, bila ingin, about ini di bawah kotak kami juga, di settingan namanya menu, tinggal geser aja, about terus di bawah tentang kami, jangan lupa di geser kanan sedikit, harus start, maka nanti tentang kami nya akan ada menu di bawahnya, ini untuk settingan menu, kalau teman seder, ini di mana, di atasnya ingin ada gambar, atau ingin dibubah seperti apa, ini untuk custom header, ini untuk laparannya sudah plugin, bagi ini kan, aplikasi atau fitur yang kita bisa di dalam website kita, kalau minggu kemarin kita bisa plugin eliminator, seperti itu, kalau yang saya pakai, bukan eliminator lagi, tadi, willy-sat-click, willy-sat-click untuk menyaceng lebih detail daripada eliminator, seperti kemarin, jadi, nanti kelanjutan mungkin nanti biasanya adalah willy-sat-click, lebih agak click daripada kemarin, untuk kelasan kita, willy-sat-click ini, ini jenisnya ke coding, contohnya, yang menggunakan willy-sat-click keri, adalah tampilan sepanjang tadi, atau codingnya, saya tunjukkan, ini, terima kasih, terima kasih, ini untuk perawah HTML, jadi, tiap posting dimasukkan adalah untuk dari HTML, untuk membuat tulisan, untuk membuat tulisan seni, angkung, di pekerja magesan, yang menggunakan kotor, center, P3, seni angkung magesan, ini, ini untuk, nanti pakai willy-sat-click keri, jadi, lebih, mengambilkan dari willy-sat-click keri, lebih bagus, lebih baik tata, namun, harus batalnya coaching, ini bagi yang programmer, paham, ini berbuka lanjutan, user, nah, dalam menu user ini, kita bisa menambahkan admin banyak, dari suatu perusahaan, itu, tak heran, maka, tak heran, bawa admin dari itu website, mati banyak, satu website, adminnya banyak, bisa, banyak yang ngurusin, banyak gitu, itu, carinya di menu user, ini, saya menambahkan, admin, contoh, ini admin, satu, ini, ini, superman, limaunya, port IPnya, suha anta, Jadi harus Atau bisa diedit sendiri Nah, jokong Pilih kok Sebagai kontributor ini Dia hanya bisa posting Di menu post itu Dia tidak bisa mengikir tema Bisa ngedit apapun Cuma bisa ngepost saja Autor juga sama Editor Editor ini dia bisa ngedit postingan Bisa ngedit tema Bisa ngedit tag Bisa ngedit apapun Tapi dia tidak bisa menambahkan Orang ke Website itu Jadi tidak bisa nambah user Kalau administrator Dia bisa menambah user Bisa ngedit semuanya Ini untuk menu Ini zero dari administrator Kalau subscribe Itu tidak bisa Dia hanya bisa Melihat saja Tidak bisa Ngapain-ngapain Contoh Contributor Ini bagaimana Ketika kita ingin pindah Kita sudah buat WordPress Jadi lengkap Kita pindahkan ke Akun WordPress lainnya Ini tinggal aja Di ekspor Nanti kalau sudah download Kita impor Ke website yang baru Itu bagi Ingin mengklon Atau mengkopi Website ABC Makanya Makan seairan Banyak website Yang tampilannya sama Biasanya hasil Kumpulan Itu hasil Dari ekspor Imporansi itu Setting Setting Ini untuk Menyating Setelah Namanya Tadi Tadi Masjid Tadi 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 Ini Tadi Ini Berapa Reading Reading Adalah Ini Dialog Ini Tadi Ini Tadi Ini Yang penting Reading Ini Untuk Mengatur Tampilan Awal Your Homepack Supply Jadi Halaman pertama Yang jenang Yang Dibuat By Post Contoh Kita Maka Tampilannya Nanti Akan Tentang Posting Tidak Bisa Membentuk Tambilan Awalnya Tidak Bisa Membentuk Seperti Tadi Tapi Kalau Kita Pake Just Pilih Homepack Yang Sudah Kita Buat Sip Tadi Kita Set kita relevasi maka tampilannya akan berubah jadi sesuai dengan yang kita buat ini fungsi dari regime ikutin media yang lain ini tidak seberapa diperhatikan yang paling penting adalah di permaling kemaring ada pilihannya di bawah di sampingnya domain ini di post di apa ini adalah klien ini menggunakan bulan tahun paling enak dan paling simple adalah menggunakan postman jadi nama domain kemudian garing postnya nama post bentuk post-postingan ini klik nama postnya ini untuk ini untuk biar lebih bagus kalau kita buat mountback nanti akan ada tanggalnya kapan ini di post nah muncul tanggalnya di post apa tahunnya yang terlalu panjang ini untuk awalan untuk mengenal dari wordpress dan website mungkin sebelum lanjut ada pertanyaan dalam memilih domain posting maupun mengatur dari wordpress ini ini serdanaan atau bingung atau gimana atau terlalu cepat atau gimana emang lagi itu membuat website itu enggak gampang-gampang fluid flu-nya ketika kita mulai hosting itu hosting yang tepat gimana kalau kita salah beli hosting uang kita hilang dan fungsi website berkurang kalau kita beli hosting available selain kena exit kalau kita beli hosting yang bagus kebiayanya dan validitasnya lengkap apa enggak jadi beli perhatian dari hostingnya jadi kalau ingin bikin website dengan pasang ke orang itu tidak tapi hostingnya biasa aja nanti malah buruk mungkin itu awal dasar apa 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 Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Oh ya, bisa. Langsung aja. Yang lanjutan bisa mengikuti Pak Puswanto. Mas Puswanto di Mas. Oh ya, Pak. Pak Kiai. Yang lanjutan bisa ikuti Pak Gus. Untuk biar lebih intensif sama Pak Gus. Mas Gus? Oh? Aneh. Oh. Oh. Cep. 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 Ok. Yes. selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 terus kategori kalau kategori ini adalah ini apa nanti kumpulan dari post jadi post nanti kan artikel-artikel jadi kita bisa masukkan post post berdasarkan kategori kegiatan 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 set menu terus gimana cara masangnya cara masang menu ini disini ada edit menu hasil nah ini ada ini adalah lokasi menu berdasarkan tema yang aktif yang aktif disini ini kan temanya yang dipakai kan apa ini kalau ya yang yang determinat secara tema setelah temati luas accounts ini ada teman kalau teman teman Ayo kita cek nanti kita cek hasilnya mungkin hasilnya Hai gini kayaknya Hai oleh Hai bener-bener Hai gimana Terima kasih. 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 di rating terus homepage-nya ini di kosongin aja di kosongin aja disempat disetting rating kita selesai kita selesai kita selesai kami pelangkuran kutlah kami pelangkuran silah Terima kasih. 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 disini settingan diskusi, settingan comment settingan comment mau ini adalah settingan support post, apakah setelah support post yang kita buat artikel yang kita buat itu bisa diskomani settingan supportnya disini, nanti di setiap kita bikin post, nanti menyesuaikan dengan settingan yang kita buat ini adalah settingan untuk semua yang akan kita buat support kalau tidak mau dikasih comment ya nanti di di bagian pas kita bikin post disini kan aja sama ya settingan comment nah ini diskusi kalau comment atau ping-pig kalau ping-pig ini ping-pig itu ini 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 kayak kalau kita kalau ada orang yang naruh link di komen kita terus nanti gimana iya kayaknya nanti coba aja ini terkait nanti link yang yang nanti ada di komen kita kalau saya jangan orang nyepam 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 komen nyepam komen untuk naruh link karena semakin banyak link di orang itu semakin bagus biasa kita banyak nyepam komen dengan link kalau saran dari saya pribadi kalau WordPress itu juga sebaiknya install security kenapa karena WordPress ini kan populer banyak yang pakai jadi banyak juga script yang diratang untuk menyerang WordPress ini kayak ketika komen di sebuah post kita aktifkan kalau secara default itu pasti nanti banyak yang itu kayaknya kita pagi untuk menghindari itu selainnya adalah yang selama ini saya pakai adalah menggunakan capsa di kompom WordPress capsa untuk home login capsa untuk home home comment capsa untuk home registrasi itu bisa di install selainnya dan tariannya tapsa ini kemudian 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 selamat menikmati 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 di komkom yang lain hasilnya hasilnya kita cek salah satu hasilnya kita cek di browser lain atau nah ini untuk melindungi robot yang mau post-pomen ada tab-tanya di version login ada saya cek lalu kalau kita ada jadi software kita enggak login sembarangan disini kalau salah lima kali nanti upload ID-nya ID ini gimana ada pertanyaan oh ya tadi bukanya di plug-in terus add new ya nanti kalau mau plug-innya tadi itu namanya tab-tab 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 ya ini gambarnya ini cuma yang lengkap ini ya tab-tab Terima kasih Terima kasih Sama lagi untuk membuat Posting Karena di WordPress ini Untuk lagi terbaru ini Editor Yang dipakai itu baru Sebelumnya itu editornya Enggak kayak gini Iya Ini di post Jadi pengalaman Terkait editor barunya WordPress Saya juga masih Ini mirip kayak Elementor Ini mirip kayak Elementor Ini mirip kayak Elementor yang kita klik kita 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 sambilkan gambar kita 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 me kita pilihan kalau kita mau nambah blog disini ada beberapa pilihan yang mau di input pilihan blog-blog yang mau di input di post ini membuat lift ya berikutnya selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Hai publik ditanggal tanggalnya dari Hai Terima kasih 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 lalu dibuka iklan jadi kita menambahkan untuk iklan kita langgan-langgan bila supaya gini dari Marco menggunakan kursi kita Marco harus menyediakan namanya maka kita harus membuat biasanya tapi kalau iklan dari google itu tapi kalau iklan dari kursi ya itu ya silahkan kita untuk kepatusan ya manual kalau jadi ini kita setelah 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 hai 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 jalan-jalan setelah alamatnya atau tahu ini pengirim pilih mana potilat atau dnb ada pilihannya Hai harus lewat jen hai 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 nampingkan untuk ini Hai Osgang dina-dina krisi gari belakang atau kebanyakan ini Hai bergerakkan kepercayaan satu kali satu ribu total ribu titeng penyediman 900-800 total dan buku jaringan pilih address ini alamak mengirim saya memakai teman-teman saya saya minta maaf akhirnya saya bekerja cuma setahun cuma setahun cuma setahun karena semua pelayanan sekarang itu orang nafi akan semakin lama berarti tidak kalau tidak 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 barang kawasan berarti kalau sub-gemar itu yang pertama Nah, dari nama-nama, jalan-jalan yang jauhnya tersebut diakmasi, jalan-jalan yang masuk ke kiramanya atau makhluk? Aduh, aku tetap berguna sendiri, gak sekian kalau berguna, lalu berguna dari kirama. Orang-orang yang masuk ke kirama, bagus, nih, dan berguna ini anak-anak, tapi punya peluang sendiri. Ya.